musik 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 hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel, jadi hari ini mampir juga ke rumah, ini udah ada patasan disini, dari yang cuman ini doang, carport carport doang, abis itu nambah lagi nambah lagi, nambah lagi sekarang jadi lantai dia lah dia yang bingung masalahnya ini si mas harus gak kelar-kelar ya padahal pas covid waktu itu cuman atasnya tiga sebelah sini doang iya, aku belum mau kelar terus tiba-tiba gue punya ide, punya akal apa tambahin aja langsung ke depan ya tapi benernya begitu kan daripada atasnya udah kelar ini cuman setengah, nambah lagi pengarjaannya jadi 2 kali pantasan yang untung saya hahaha ini rumah gue begini guys, kondisinya tuh kalian lihat sendiri mobil gak bisa di taruh disini makanya saya harus sewa tempat lain pak untuk taruh mobil dan diri saya sendiri tinggal sementara gak apa-apa lah, yang penting lumayan berkelar dan saya bisa tinggal lagi disini terus ini, pengerjaan seberapa persen sekarang? ini untuk sampai saat ini ya udah sekitar 60an lah 60 persen udah ya? tinggal udah mau masuk finishing ya? berarti berapa lama lagi kira-kira? paling, ya paling lama sebulan lah berarti ini September ya? ini September akhir Oktober, November awal berarti udah gak bisa awal November awal gue tinggal, rumah baru tinggal di kamar baru pak kamar depan iya pindah, kamar depan oke guys, kita langsung aja ngeliat kita ngeliat dulu dari depan yuk itu kalo misalnya dari depan jadi konsepnya itu di depannya ini sebenernya boleh dibikin kayak konsep kotak gitu ini konsep kotak, terus kenapa ada miring-miring gitu biar keliatan lebih gede ya pak keliatan lebih gede gitu seni juga ini ke atas 3 lantai wow yang dulu cuma di sini doang nih ada, apa ada duck gitu kan ini kalo mau naik ke atas gimana pak caranya pak? iya temet belakang aja nanti temet belakang kita ini yang atas dulu nanti baru yang kamar sini kali ya kita liat, yuk nih guys, jadi kondisi rumah gue sekarang di rumahnya udah pindah ke sini sementara sementara sementara, tapi gak tau ini nanti bakal dimana pak, saya bingung nanti kalo bisa di atas nih, liat tau dimana nih sepatu gue disusunnya begini banget ya hehehe di atas sebelah sini kan belum pak masih ketutup warna biru-biru iya di dalam-dalam pak dimasukin tuh jadi kan harusnya satu-satu begini nih oh iya pak, makanya pak sepikir udah dipang tuh di dalam-dalam masih ada semuanya diaturnya si ucup yuk, si guys emang agak berdebu ya ini bisa kalian liat gitu pasti nih walaupun kalian gak keliatan tapi tahan gue berasa boleh nih dimatiin ini copyright dong, Vian nah hehehe oke kita naik langsung nanti tuh ke kamarnya ya ke kamarnya saya belum tidur disitu pak gak bisa tidur soalnya gak bisa tidur disitu pak tuh mau barang-barang pilih disini bantel-bantel atau mau liat disini dulu pak baru di atas gak boleh sekalian ya tuh kondisi kamar gue deh liat kondisi kamar saya yang saya tidak bisa tidur ini waw penuh dengan gorden dan lain-lain dibantel-bantel ini sebagian udah ada yang dikeluarin makannya disini juga barang-barang tuh gue angkat sih beberapa disini jadi gue tidur ya guys tadi malem ini juga harus dibersihin dulu baru bisa tidur soalnya berdebu banget jadi emang di atas kan masih ini ya proyek kerja ini kalau nandian harusnya ini dulu pak siram semua debu banget jadi welcome to kamar baru gue jadi nanti disini ini lemari nih ini dari ujung ke ujung lemari terus ini baru tempat tidur nah disini ada balkonnya dikit tidak menghilangkan ya yang namanya balkon disini tetep ada balkon tapi tetep ada balkon disini ntar kaca ya walaupun cuma satu meter yang penting bisa taruh porsi duduk-duduk disini masih masih enak lah pak dan apalagi dari kamar langsung kan pak jangan lupa ya itu gordon ya masuk jadi gue bikin konsepnya itu gordon yang masuk ke plafon gitu jadi gak kelihatan ya karena itu gak kelihatan karena itu gak kelihatan terus nanti ini selling ini selling mirror jadi kan kalau itu mau berapa senti bagus aja pak yaudah berarti kan itu depannya ada selling mirror kan iya kalau sih kemarin temen tak samain namanya ini oh batas itu lah yang penting batas itu iya yang penting batas itu terus nanti batas ini nih iya oh ini rata aja kan rata kan ini rata semua jadi yang kemarin plafon itu cuma segini guys plafon itu sebelumnya 2,8 ya iya antara 2,8 2,8 jadi jadi hampir 3 meter iya sekarang jadinya 3 meter per kata jadi lebih tinggi sellingnya jadi bisa bernafas itu lebih enak gitu 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 lah guys ini jadi kemarin baru gua sekarang yang condisinya masih gini nih oh ini udah bisa udah bisa diambil sepatu-sepatu saya ntar saya hasilnya gini deh ini baju juga harus saya ambil ini kemarin itu soalnya gua gak bisa ngambil guys gua mau ngambil duh gimana caranya masuknya nih terus ini ini kamar mandi baru juga kamar mandi baru kalau kayak gini belum keliatan pak ya belum ini perbanduan warnanya kan bagus kan bener saya bilang ini gua panduin warna abu sama putih guys jadi 2 warna gitu ini terkaca ini kaca ini kaca ini kaca kan terus ini kacanya segini pak ya iya ini kalau kacanya ini kan ini putih jaras ini ya eksistinya ini kan baru nih nanti kita yang putih sama ya iya oke pak nanti bikin tutup gak usah gak usah terus disini nanti ada bed up disini ada bed up nih disini posisinya nanti bed up tuh pas banget ini ada kaca jadi kalau belum di bed up kita masih bisa ngeliat keluar konsepnya lumayan oke nih ini adalah lampu pak ini bisa dibatesin ya iya tapi kasih kasih kacang kasih kacang kan jadi kita taruh apa campur campur apa segala macam udah disitu aja nanti disini ada ya iya jawabnya kan yang model bener 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 manfaat berarti nanti bapak selling mirror gantung ke atas dong iya kan nanti kita ada disini kan di atasnya tempat tidur sini kan atas sini sini nih tempat tidur tuh tengah-tengah sini kan pokoknya nanti kan kacanya kan di bagian ini kan bukan di bagian kepala sana kan enggak sebenernya sini sini berarti ya sini berarti ya sel mirror tetap pakai gitu oh pakai tuh itu menjadi estetik banget nanti jadi itu udah ngambil kaca gitu iya bener lah udah jadi estetik banget kan ngambil kaca ya kalau mbak mbak oke oke jadi inilah kamar gua yang nanti akan menjadi kamar utama dan disini nanti akan menjadi meja rias meja rias ini ada meja rias disini drop tv nih sampai sini nanti drop tv nya ini tongolim tongolim karena jadi ini untuk menutup meja riasnya orang itu kalau masuk ya nggak ada apa-apa nih tapi sebenernya ada meja rias di dalam sini gitu jadi kayak ini buat pintu nih cuma bisa pintu doang padahal dirinya oke guys kita langsung naik ke atas karena aksesnya suar belakang jadi kita ke kamar utama yang dulu ini sudah lucu ini sudah lucu menampakan ini bawa juga gua ini nggak usah gua juga atur gua ini bawa nanti beli gua siapin kalau mobil langsung ke belakang nah guys nanti ini nanti dulu nih pak ini jadi kaca ya oh nanti ya kemarin belum masuk eh apaan ini pak bahaya bro paus pak bahaya pak sate hati pak kurang tinggi dong tangganya ya saya sih bisa pak ya sate hati bro ucup sini masuk lu belum pernah masuk kok gua lu nyawanya belum ada nyawanya belum ada nih guys gimana ucup ya pegangin tangga pas gua naik jadi tuh guys itu guys ini kursi gua disini guys sekarang kursi gua pegangin tangga tangga ya pengen jangan naik juga enggak jangan naik apa-apa saya nggak tau Vian bisa naik apa nggak jangan naik ini tempat buangan cerobong dari kompor wah bener-bener Vian cuh balik lagi sini cupea nanti gua turun nggak bisa cuh kalau nggak ada loh jadi sekarang gua udah nyampe ini tempat mantet 3 nya jadi nanti disini dibikin tempat mandi jadi kan disini ada jacuzzi jadi kan disini ada jacuzzi jadi abis tempat bilas-bilas atau semua macam itu disini nanti jadinya ini tutup ya pak ya kan enggak enggak iya waktu yang udah sempet ngobrol kita ngobrol cuman belum pake bambu atau apa kan oh iya pake apa jadinya belum pake apa ya enaknya pak coba guys kalian komen ya kira-kira ini disini nih nih disini tutupnya pake apa bagusnya soalnya ini tempat mandi gitu kan jadi saya masih bingung pak apa gitu kira-kira udah itu cuma sampe segini doang kan iya segini doang dikit setengah oke yuk masak wah udah jadi pak semuanya ya wah mantap ini bisa berapa persen ya ini bisa berapa persen ya 235 ya nah nah di sini itu oh di sini ini yang di setting ya ada tuh guys jadi oh ini yang kemarin kan sampe sini ya ini kan ini nanti sama ini kayu-kayu-kayu pak maaf pak semua gue cuma begini ya dia guenya ini guys jadi nanti di sini itu tempat-tempat nongkrong gitu untuk kotak itu gue bikinnya jadi di sini kan nanti ada apa sofa-sofa gitu ini kaca kan kaca nah di sini juga kaca nih ini kaca-kaca semua ini ada ruangan kaca itu ruangan kaca itu ruangan kaca itu stop oh pas siapa aja di ini ya iya ini rata segitu ya mosin-mosin ratam gitu ya iya ratam segitu ini ratanya bisa harus tinggal aja jadi nanti tangga itu dari sini pakai tali ya pak ha? kalau sekarang pakai tali karena kan gosepnya tangganya belum kelar nih karena kan gosepnya tangganya belum kelar nih iya 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 kalau sekarang pakai tali gue ini turun sekarang tangga mantap ini ada jacuzzi jadi nanti kalau misal gue malam-malam kelar syuting ini masih luas ya nah ini nanti bisa nih saya taruh apa tempat tidur yang bisa untuk jemur-jemur itu pak kayak dibalik kayak bule-bule gitu atau bisa taruh sofa saya tuh yang di bawah yang bulet kan bisa taruh sini jadi ini ada tangganya dulu nih sep tiga-tiga berarti pak ya? tiga, ini latinya lalu nih oh ini lalu tetap dua? berarti dari sini sep ke sini? iya masuk masuk ke jacuzzi ini bisa diinjak? belum bisa sih sayang kan sayang tempat jacuzzi gue yang estetik gitu jadi guys jatuh lagi pak maaf pak tapi guys untungnya kalau misal gue bikinnya di rooftop gue mandi gue main jacuzzi enggak ada yang bisa lihat sambing-sampingnya sambing-sampingnya tuh liat masih kosong semua masih rata tapi ditutup pak enggak ditutup bro itu dimuka semua oh dimuka? eh eh ha? mana nih? ya udah gak apa-apa kan cuma jacuzzi doang bukan pak? gak salah disana dari jauh masih ada pake trompong hehehe maka gak tau kita ngapain apa juga macem tuh gak bakalan tau wah iya lumayan jaraknya nanti proyektor aja kayaknya disini deh saya taruhnya enaknya apartus ada yang dari atas itu ya? yang narik kayak layar dong? iya iya kan? ini saya tempel di sini itu yang naiknya sampai di sini saya mau proyektor yang kecil di sini ada proyektor kecil doang tapi gambarnya bagus banget jadi bisa langsung konek handphone jadi bisa handphone ada screen mirroring dari handphone gitu bisa nonton dari handphone juga bisa semoga cepet kelar dan ini semua bisa cepet-cepet lah ini rampungnya dan di sini sih yang gue konsepnya sebenarnya paling suka tuh di sini di atas sampai bawah kacanya tuh kacanya tuh nyatu enak wow ya itu kan berbosep kepisah di situ doang bapak ya? iya ya tetap di sini nanti ada sambungan langsung di sini oh iya tapi kan kalau di atas depan tuh langsung langsung karena kan di minimalisir banget kan nanti di pinggir-pinggirnya itu ada lampu-lampu dia di atas bawah ya? di sini di tengah kan? iya dan di tangga-tangga itu ada lampu kan? gua lah nggak bisa ya? ini nanti terang ini kebanyakan juga jelek oh nanti di sini ada ya? kan ini di bawah tuh di lepakannya galok itu kan ada nanti satu satu ya kalau ini dikelilingin bisa oke tapi kalau dikelilingin atasnya jadi nggak jahit warna bawah mantep pokoknya patasan terbaik kan ini duduknya udah pas nih apa kalau bunganya berarti nggak usah adal ya? tadi lihat tadi udah saya ratain ini lantai ini saya ngurusin abis ini iya ratain aja pak udah ini ratain kalau buat kebatas sofanya busanya di sini kasih kebantalan gitu kayak kayaknya di dalam buat kebatas aja iya buat kebatas itu pak iya mending itu pak buat kebatas sofa biar sini sini kan busanya sini lantai kan biar nggak langsung saya kan lebih tinggi busanya lebih berlantai biar pas biar rata sama ini semua iya rata sampai di sini doang santep bapak ini ya seterap aja walaupun panas-panasan nggak pernah leluh biar panasnya iya jadi gitulah dan nanti di sini ada kaca nih ini bakal ketutup nanti bakal ketutup nanti bakal ketutup dan gue bisa bikin ruangan tuh di situ Ucup ha? Ucup nggak apa-apa situ juga nggak apa-apa aman kok oke guys semoga rumah ini bisa cepat kelarnya dan semuanya sesuai dengan apa yang kita konsep ya pak ya semoga dan gue berharap banget gue bisa cepat-cepat mandi jacuzzi nih jacuzzi ini jacuzzi viral 2021 eh tapi si Bilar mau bikin rumah di atasnya juga ada jacuzzi ntar bikin jacuzzi mantep si Bilar apa sih? si Adil Bilar Adi juga mau bikin ya? terima kasih banget yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokoknya gue minta tolong sama kalian nih ini di sini nanti bikinnya apa? gue bingung nih tempat mandinya tutupnya kayak gimana kirimin ke gue ya konsep-konsepnya apa misal tempat mandi yang outdoor gitu tapi ini kan kebuka jadi kayak paling cuma tuh kenapa ya Vian? kelewat sebetulnya kalau mau pakai raka ini juga bisa ya mau model-model yang ini ini kan buat outdoor nih model kotak-kotak terus kayak dibikin kayak bikin setengah-tengah tapi nggak rata gitu kan? ya bisa rata tapi masanya agak miring jadi nggak tembus padang ini kan bahan-bahan ini untuk ini untuk luar ya? iya tapi ini tahan Pak ya? tahan lain, tahan lain, tahan hanggir ayak hanggir ayak hanggir ayak naik-nya naik turun maksudnya mas juga bahannya yang begini ada estetik-estetiknya gitu Pak tapi sedikit-sedikit aja gitu tapi rata semua lebih bagus ya? iya bagusan mana sih Pak? yaudah guys kita lihat aja nanti bakal jadinya kayak gimana ya pokoknya stay tune terus ini baru 60% nanti pas 100% terkasih lihat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati